Lebih memilih gap year atau kuliah di swasta Sebuah fenomena yang kerap terjadi di kalangan mahasiswa Nah, berjumpa lagi bersama kakak, Hairul Umam di channel youtube Serebrum.id Kali ini kita akan membahas banyak hal tentang Lebih baik gap year atau kuliah di swasta Simak videonya sampai selesai ya Dan jangan lupa juga klik tombol di bawah ini Dan juga nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info menarik lainnya Namun sebelumnya, bagi adik-adik yang belum tahu gap year itu apa Gap year adalah suatu kondisi siswa yang memutuskan untuk tidak kuliah di tahun pertama Setelah lulus sekolah Banyak faktor yang membuatnya dia tidak kuliah Tapi biasanya dikarenakan mereka tidak lulus Di perguruan tinggi yang mereka benar-benar inginkan Melalui semua jalur Salah satunya SMPTN, SBMPTN, bahkan mandiri Berbicara tentang PTS nih teman-teman PTS adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh suatu kolompok, yayasan maupun lembaga Peran pemerintah hanya sebatas pengawas dan pemangku kebijakan kurikulum-kurikulumnya Jadi, subsidi dari pemerintah dalam pembiayanya cukup sedikit Sehingga membuat kebanyakan perguruan tinggi swasta dalam tanda kutip nih Lebih mahal dari perguruan tinggi negeri Namun sebelum menjawab tentang lebih baik mana gap year ataupun kuliah di swasta Kakak sering dulu nih Pada dasarnya, manusia itu diwajibkan untuk selalu belajar Baik secara formal maupun non-formal Kalau kata pribahasa Arab Tentutlah ilmu dari kamu keluar dari lubang dan kembali lagi ke lubang Artinya, tentutlah ilmu dari saat kamu lahir sampai kamu nanti meninggal Kalau kata pribahasa zaman sekarang, long life education Berbicara tentang kuliah nih adik-adik semua Kenapa banyak sekali orang yang ingin kuliah Alasannya apa? Selain mendapatkan networking, pengalaman, dan juga belajarnya itu benar-benar lebih spesifik Sebenarnya menurut kakak kuliah itu membentuk bagaimana kita cara melatih pola pikir Menganalisa suatu masalah dan juga mencari solusinya dengan rasional Atau bisa dikatakan atas dasar keilmuan yang jelas Oke, kembali lagi ke topik Ketika adik-adik dilanda suatu kebingungan Harus memilih gap year atau kuliah di swasta Jawabannya tergantung pada pribadi masing-masing Berikut kakak jelaskan alasan-alasannya Namun jika kalian mempunyai alasan yang berbeda Atau opini yang berbeda Silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar ya Teman-teman biasanya lebih memilih gap year karena beberapa faktor Yang pertama, karena faktor terkendala oleh biaya Karena pada dasarnya, biaya kuliah di perguruan tinggi negeri Jauh lebih murah dan terjangkau daripada kuliah di perguruan tinggi swasta Dan juga, peluang mendapatkan biasiswa itu cukup tinggi Karena banyak banget biasiswa-biasiswa yang ditawarkan di perguruan tinggi negeri Apalagi universitas-universitasnya benar-benar favorit Alasan yang kedua, yaitu faktor ambisinya terlalu tinggi Mereka tetap ingin kuliah di kampus impian Atau jurusan yang mereka benar-benar inginkan Walaupun harus menunggu satu tahun Jadi jiwa-jiwanya benar-benar tak pandai menyerah Alasan mereka seperti itu Karena mereka meyakini Bahwasannya ketika mereka kuliah Di universitas yang mereka benar-benar indamankan Peluang mendapatkan kerja itu lebih gampang dan juga tergambil Nah, sedangkan teman-teman Yang gagal di SMPTN, SBMPTN maupun mandiri Untuk masuk perguruan tinggi negeri Biasanya langsung memilih kuliah Karena mereka itu pengen langsung belajar Apalagi yang berhubungan dengan jurusan yang mereka benar-benar inginkan Karena pada hakikatnya, mereka tak peduli Mau kuliah di mana yang terpenting bagi mereka bisa mendalami keilmuannya Dan juga membuktikan kepada dunia Bahwasannya mereka juga bisa Menjadi orang yang diharapkan orang banyak Alasan yang kedua Mereka ingin mencari pengalaman Terlebih-lebih, mereka tak ingin membuang-buang waktu selama satu tahun Demi hanya mengejar yang belum pasti Toh juga banyak prestasi-prestasi yang membanggakan Baik secara nasional maupun internasional Yang ditorehkan oleh universitas-universitas swasta di Indonesia Jadi mereka meyakini Ini bukan tentang kuliahmu di mana Tetapi apa kontribusimu untuk kuliahmu Nah sekarang Kakak berharap bagi adik-adik Untuk lebih terbuka luas Dalam berpikir ketika nantinya tidak ditakdirkan Diterima di perturuan tinggi negeri melalui berbagai janur tes Mau gap year atau mau langsung kuliah di swasta Itu sama-sama baik kok Karena setiap orang mempunyai alasan tersendiri Dalam menentukan yang terbaik bagi hidupnya Siapa sih yang tidak ingin menjadi sukses? Setiap orang akan berusaha untuk menjadi orang yang sukses Namun perlu digarisbawahi bahwasannya Kesuksesan itu tidak harus datang dalam waktu yang sama Maupun jalan yang sama Yang terpenting nih bagi teman-teman dan juga kakak sendiri adalah Selalu jadikan experience is making you better than before Berikut yang bisa kakak sharingkan pada kesempatan kali ini Sampai jumpa di video-video selanjutnya Adik-adik Serebrum di seluruh penjuru Nusantara Jangan lupa tersenyum dan bahagia hari ini Salam Tim Serebrum